Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat Di video kali ini, kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda Namun, sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita belajar mengenai Sumpah Pemuda Tentu, kalian pasti tahu ya Bahwa semenjak berdirinya organisasi Budi Utama pada tahun 1908 Yang merupakan awal mula kebangkitan pergerakan nasional Rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah Para pemuda di berbagai daerah Indonesia Mulai membentuk perkumpulan untuk menentang penjajah Perkumpulan pemuda tersebut membawa nama daerah asalnya Pada tanggal 15 November 1925 Diadakan pertemuan pemuda di Jakarta Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komite yang dinamakan Yung Indonesia Kongres Komite dengan Ketua Tabrani Komite kemudian berfungsi mempersiapkan Kongres Pemuda Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 Diadakanlah Kongres Pemuda Pertama di Jakarta Pada Kongres Pemuda Pertama ini Dihadiri oleh wakil dari organisasi diantaranya Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Jong Bataks Bon Hasil dari Kongres Pemuda Pertama diantaranya 1. Cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah Keinginan Persatuan Pemuda diwujudkan dalam Kongres Pemuda Kedua di Jakarta Pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda Kedua ini dihadiri oleh Jong Java, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten Bon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Bataks Bon, PPPI, atau Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Nah, berikut ini adalah ikrar sumpah pemuda Silahkan disimak ya Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Itulah tadi isi dari ikrar sumpah pemuda Selanjutnya, perlu kalian ketahui Bahwa Kongres Pemuda Kedua Untuk pertama kali dikumandangkan alunan Indonesia Raya Tanpa zair menggunakan biola Wage Rudolf Subratman Kemudian, lagu Indonesia Raya Ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Alhamdulillah, selesai juga materinya Tetap semangat ya anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh